Oke Oke jadi Itu sangat menjawab Banget ya kalau dari aku ngeliatnya ya Tadi buat temen cuan troopers yang bertanya Begitu ya Jadi harus tetap hati-hati juga Kalau misalnya kita melihat satu saham Menjadi salah satu top gainer Tapi kalau secara teknikal tadi Biasanya kalau udah naiknya cukup tinggi Ada kemungkinan koreksi di next day Bisa dibilang juga koreksi sehat Dan mungkin juga Bisa juga melanjutkan Kenaikannya juga Jadi penting juga kita bisa untuk Mengerti lah ya secara teknikalnya bagaimana Supaya kita juga bisa melakukan trading plan Yang memiliki possibility yang lebih besar Dengan tujuan dan Goals kita Kalau jangka pendek mungkin 1.300 bisa lah ya 1.300 1.300 tadi Oke Oke Kita lanjut lagi bro ya Pertanyaannya Tadi kan nih bro Nick Mention nih tentang Industri rokok gitu ya Tadi kan mention Tentang gunang garam ya bro Betul ya Betul Ini ada yang nanya Tentang HMSP bro Gimana HMSP sepertinya juga sama Cuman kemarin HMSP kan Ngeluarin Ngeluarin laporan keuangan Ngeluarin laporan keuangan Ngeluarin laporan keuangan jelek ya Ngeluarin langsung dibantai sama market Oke Kita lihat ya Kalau di technical HMSP mungkin Bagusan GGRM ya Jadi Ini ada yang turun drastis begini Ya Ini sulit Buat tiba-tiba balik arah Sulit ya Ini udah Kayak gini Jadi biasanya dia uget-uget lah Di sekitar sini gitu Uget-uget Nanti baru Naik lagi Jadi ini Takes time Kalau HMSP Ya Tapi Ya oke Secara saham Oke Harusnya sih Kalau Kudang garam naik Si HMSP juga Bisa kebawah ya Cuman kalau Based on chart doang GGRM lebih Bagus Daripada HMSP Ya Oke Jadi Kalau bisa Ambil Oke Jadi kalau Ini kalau belum punya Ambil GGRM Tapi nanti tunggu koreksi sedikit lagi ya Tapi kalau HMSP nya udah punya Ya udah Di hop aja Nunggu aja Nanti juga ikut naik Kau ujung-ujung Itu itu Tapi kalau belum punya Pilih GGRM Oke Itu udah enak banget ya Teman-teman Controopers ya Kita ada dapat Saham yang bisa menjadi Masuk dalam waslist kita Ya udah di mention Sama Bro Nick Oke Jadi buat tadi Teman yang nanya Ini tentang Saham HMSP Sudah terjawab ya Jadi kita mau lanjut lagi nih Ke pertanyaan selanjutnya Mohon ya Ada yang Ada yang mention Tentang BMRI Tadi kita udah bahas ya Buat Teman-teman Controopers Mungkin tadi ada Kelewat di awal Tadi kita udah mention Aku udah nanya nih Tadi sama Nick Gimana Pendapatnya gitu ya Tentang Big Forward Banks Begitu kan Dan sebenernya Kalau untuk masuk ke Big Forward Banks Sebenernya selalu bagus Gitu ya Momennya ya Cuma mungkin Nggak menjadi Saham Pilihan pertama Untuk Nick Gitu ya Tapi itu Subjectif ya Teman-teman Betul ya Untuk trending ya Karena Nick prefer Gitu ya Mungkin saham-saham Yang Apa ya Bahasanya tadi Lu bilang apa ya Ya Yang Kenceng lah Kalau naik ya Kalau Bank ini kan Naiknya lemot ya Walaupun turun juga lemot Ya Jadi untuk BMRI Mungkin jawabannya Seperti begitu aja Tapi semuanya balik ya Teman-teman Aku mau balikin lagi Ke teman-teman Ini semuanya disclaimer on Begitu ya Setiap orang punya tujuan Trading Bahkan investasi Yang berbeda Caranya juga Jadi Malam ini kita Ngobrol-ngobrol sama Nick kan Untuk kita Mempelajari View-view Cara dia Trading Dan Insight-insight Yang bisa dia berikan Untuk istilahnya Memberikan Apa ya Pelajaran lah Bagi kita semua Untuk Lebih pintar nih Dalam Berinvestasi Dan juga Trading di pasar modal Oke Kita lanjut lagi bro Ini ada pertanyaan Dari Gunawan Kalau NICL Gimana nih Kok katanya Waduh Kalau NICL sih Gak bisa pakai Technical itu Itu harus pakai Info bandar Sama orang dalam Kalau saya Menurut Oke Kita coba Coba lihat aja ya Based on Technical Tapi sekali lagi Memang Technical Kalau di saham-saham Beginian Itu gak gitu Reliable Soalnya ini kan tergantung Dari si Pembandar ya Kayaknya kalau Gue lihat NICL mungkin Masih ada Kansturun ya Sedikit lagi Kira-kira Ke support yang inilah Habis itu dia Punyakan Buat rebound Tapi ini rebound Bukan Bukan Naik lebih tinggi ya Kalau gue lihat Jadi mungkin akan Turun ke sini Terus naik Tapi naiknya separuh aja Bikit Untuk nanti Turun lebih Dalam lagi Tapi titik ini Kemungkinan besar Akan dicapai Yang ini ya Ini apalagi Kalau teman-teman Yang udah Belajar Technical Pasti bisa lihat Ini udah ada Divergen ya Di sini ya Masih di divergen Jadi titik itu Kemungkinan bisa dicapai Yang ini nih Titik di sini Di sini nih 260 itu 268 ini 26 266 lah Ya 266 itu Titik yang Kemusin yang besar Akan Dicapai Ya Jadi Kalau Mau beli Ya di situ Tapi ini Past rate ya Jadi Model kayak gini Ya sohanku Jangan lama-lama Itu Jadi Review gue di NHL Bentuk keratanya Kayak gini ya Jadi Ke support ini Kemudian akan ada rebound Tapi nanti turun Lebih Itu guys Oke Thank you banget Bro Buat tadi gue nanya Tentang NHL Lo dijawab ya Ini ada Pertanyaan nih bro Ini gue juga Mungkin kita Keluar dulu sedikit Dari nanya Tentang saham Gitu ya Ada temen-temen nih Yang nanya Yang kebetulan gue juga Mau tau sih Lo kalau misalnya nih Melihat suatu Trend atau pattern Gitu ya Dari saham Itu Pakai indikator apa sih bro Biasanya analisanya Mungkin bisa di share nih Sama temen-temen Controopers Kalau ada yang nanya nih Konik pakai indikator apa nih Analisa Kasih tau dong Ketanya Oke Ini Sebenernya Kalau analisa itu Gak pakai indikator Juga gak apa-apa ya Sebetulnya Yang penting tuh Geratan Apa Price actionnya ya Jadi chart yang di dalamnya ini Yang lebih penting sebenarnya Daripada Indikator Tapi kalau buat bantu-bantu Gue ada Ya ini volume sih Ini ya Standart Ada volume MACD Sama Stochastic Itu aja sih Jadi Indikator tuh Terbagi jadi Dua kelompok besar ya Ada trend indikator Ada oscilator Jadi sebenernya gak bisa dipakai Semua Satu aja Jadi di case ini Oscilator gue pakai Stochastic Kalau trend indikator ya Gue pakai Moving average Kalau MACD ini kan Kombinasi antara Oscilator Sama trend indikator ya Jadi Sisanya tuh mirip-mirip Jadi kalau Stochastic RSA Apalagi semua yang Bentuknya oscilator Pokoknya yang Pokoknya indikator Yang angkanya itu 0 sampai 100 Itu semua oscilator Jadi mirip-mirip Nah Kalau indikator yang Nempel di harga Jadi kalau misalnya Teman-teman tahu Bollinger Band Para Bolikshar Itu kan indikator Nempel di harga Dia bukan di kolom Tersendiri gini ya Itu berarti Trend indikator Jadi indikator itu Bisa baca trend Kalau oscilator itu Gak bisa baca trend Dia bacanya momentum Kelompok besarnya Kayak gitu Jadi sebenernya cukup Satu aja Oscilator cukup pakai Satu Trend indikator cukup Pakai satu Kalau pakainya semua Itu biasa malah Bingung ya Pakai sepuluh Indikator oscilator Lima bilang baik Lima bilang sel Bingung gitu Biasanya gitu Iya Jadi bisa dibilang Kalau misalnya Ngomongin tentang Balik dari tentang Indikator Sebenernya Simplicity Eh sorry bu Sorry putus ya Suara itu gak kedengeran Tadi balik Sorry Balik sedikit Ke Membahas tentang Indikator Indikator yang digunakan Sama brownik Itu Bisa dibilang Simplicity Ski juga lah bro Ya Kalau misalnya kita Menggunakan indikator Nanti Susah Soalnya pernah tuh Ini yang awalnya Bisa jadi baik Kalau tidak jadi baik Jadi kayaknya Better sale Gitu kan Karena indikatornya Terlalu Iya Indikatornya Soalnya kalau beda-beda Yang satu bilang baik Satu bilang sale Biasanya gitu Jadi kuasain aja Satu Tapi tau cara Pakainya Cukup Kayak gitu Oke Nah itu udah menjawab Buat temen-temen Mungkin yang Penasaran juga Gitu kan Bagaimana nih Istilahnya Cara mengandalkan Satu saham Gitu ya Oke Kita lanjut nih bro Ada pertanyaan Dari Laris nih Nanya tentang Asa bro Ditanya Asa akankah Menjadi pattern Double bottom Asa Kalau double bottom Sih masih Iya Punyakan Ya Punyakan Sapi Ini kan sebenarnya Dia udah Ini ya Jadi Kalau kayak gitu Dia dari downtrend ya Jadi udah downtrend Terus dia Sapi Biasanya Abis itu naik Cuman Kalau kita sekarang trading Ya kita paling kesini dulu Ya Namanya sideways tuh Apa Bottom Ketemu bottom Nanti top Ketemu top Jadi dia punya kans kesini Cuman nanti dari sini Ya lihat lagi Kalau dia bisa breakout Berarti Double bottom Tapi kalau dia turun lagi Berarti dia lanjut Sideways lagi Ngelanjutin lagi Jadi tergantung dari Dari titik ini tuh Dia akan Sangat Menentukan perjalanan Selanjutin Oke Tapi dari sini Punyakan sekuat kesini Oke 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 Nanti dari ketik ini Baru ambigu Bisa naik Bisa turun Kurang lebih gitu Oke Oke Mungkin Kita Dua pertanyaan lagi Bro ya Boleh Boleh bro Oke Oh ini Pas banget nih Dua orang nanya Tentang Excel Bro Mungkin boleh dijawab kali ya Buat teman-teman Cuan Troopers Nanya Kalau secara teknikal Dari Nick Gimana nih Excel Excel tuh ya Masih harus Ini ya Ini Ya ini masih harus turun Sekali lagi ya Cuma ini Turunnya kemana Itu Kalau secara teknikal Gak gitu Mudah diprediksi ya Jadi masih ada Kita lihat support terdekat Oke Ini Bukan tembus ya Oke Ini Excel itu lagi Downtrend juga ya Jadi Saran Gue Kalau belum punya Dihindarin Kalau udah punya Nanti Manfaatin Kalau misalnya Terjadi Ribbon ya Biasanya Kalau kayak gini tuh Biasanya Kemungkinannya gini Jadi dia akan Tentu garis ini Entah dimana Jadi Kalau ditanya harganya Beda-beda Karena garisnya ini kan Beda hari Beda harga ya Tapi kemungkinan Akan turun lagi Kena garis ini Buat yang ketiga kali Setelah itu Akan ada Ribbon Dari sini Ya Ribbonnya Biasanya Nah Itu nanti Dimanfaatin lah Buat exit Tapi Kalau sekarang Dalam jangka Autodik Ini akan Cenderung turun terus Sampai menyentuh Garis Ya Kalau Gue kira-kira Mungkin Ini kira-kira ya Karena Mungkin 1600 1600 lah Saya kira 1600 lah Saya kira 1600 lah Ya Habis itu Dia punyakan Sebuah Sebentar ya Iya Masih turun Sekali lagi Ya 1600 1600 lah Area situ Nanti dari situ Baru dia punyakan Sebuah Ribbon 1600 Ya Oke 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 Kita mungkin Ambil Satu lagi ya Teman-teman Yang pertanyaannya Oke Pertanyaannya Adalah Dari Joe nih BJBR bro Kalau secara Teknikal Gimana nih BJBR BJBR Kalau secara 5 hari Sudah minus 7% ya Aku lihat disini Tapi Kenapa Baru Kenapa Gini ya Ini kayaknya Bagi dividend Ini kemarin Oh Ini John Rupers ini Mau dapet dividend Tapi gak mau Sahamnya turun Nih Repot Mana Dia kan kemarin Dapet dividend 104 ya Jadi kalau Kemarin turun 104 poin Wajar Cuman ya itu Ya Ini Apa Dividennya 104 poin Tapi Turunnya Udah Oh Baru 100 poin Terus 100 poin Guys Masih cuan Itu Dapet dari Dividennya Cuan 0, Berapa tuh Nah itulah Kenapa Kalau kita Trader ya Bedain trader sama investor Kalau kita trader Sebenarnya dapat Dividen itu Apa Gak ada poin Kalau buat trader ya Beda kalau Teman-teman investor ya Karena gitu Ya habis dapet Terus dibanting Sahamnya gak bisa jual juga Kan Turun juga Akhirnya sama-sama aja Malah Dividen dapetnya nanti Lama Ini sih turun Karena dividen aja Jadi gak perlu Dikuatirin Kan dividen dapetnya Tadi 104 Ini baru turun 100 Jadi masih ngejar 4 poin lagi Buat dia Beresin Dividennya Kenapa sih Saham kalau habis bagi Dividen turun Karena harga saham ini Udah mengandung Dividennya Jadi kalau dividennya Kita ambil 100 Ya harga sahamnya Turun 100 Gitu ya Jadi BJBR tuh Gak perlu kuatir Dia turunnya Hanya karena Bagi dehiden Oke Tadi yang nanya Joe ya Udah dijawab ya Sama Nick Tentang Saham BJBR Oke I think untuk Q&A Sessionnya Kita udah Selesai dulu ya Teman-teman